Ria Ricis alami dugaan pengancaman dan pemerasan, jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kabar kurang sedap datang dari Ria Ricis. Adik Oki Setiana Dewi tersebut mengalami dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Bahkan, Ria Ricis sudah membuat laporan tentang insiden tersebut ke polisi pada 7 Juni 2024. Senin, 10 Juni 2024, Ria Ricis memenuhi panggilan polisi guna menjalani pemeriksaan terkait laporan itu. Ia merasa dirugikan dengan adanya dugaan pengancaman yang dialami. Diakui Ria Ricis, selama 5 hari terakhir dugaan pengancaman itu dialaminya, namun ia enggan menjelaskan secara rinci bentuk ancamannya. Selama 5 hari terakhir, mohon doanya semuanya semoga orangnya cepat ketemu, Ria Ricis menyambung. Ria Ricis mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti dugaan pengancaman ke polisi, untuk lebih rinci, ia menyerahkan ke pihak penyidik. Ia berharap, polisi segera mengusut tuntas dugaan pemerasan dan pengancaman ini, Ria Ricis juga berharap pelaku segera ditangkap. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe Youtube kami, maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah, dan lebih efektif di Videotron kami.